What's up internet, here we go again Kali ini kita akan membahas alur sebuah film Yang berjudul The Lover So tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya Film dimulai dengan menampilkan seorang gadis asal Perancis bernama Jane Jane pun mulai menceritakan kisah masa kecilnya ketika dia baru berusia 15 tahun Meskipun dari Perancis namun Jane bersekolah di Saigon Dan saat hari libur ia sering kembali ke rumahnya yang dikenal dengan nama desa Sadek Sadek itu adalah desa yang sangat kecil dan rata-rata penduduknya cukup lumayan miskin lah cuy Disana ibu Jane mengelola sekolah untuk anak-anak kecil Jane memiliki dua saudara laki-laki Kakak pertamanya adalah Pierre Dia adalah yang paling bandel dan beberapa kali Jane juga selalu dibuat kesal kepadanya Karena dia juga serakah cuy Sementara kakak keduanya adalah Pablo yang bisa dibilang cukup baik lah Pierre diketahui selalu mencuri uang dari rumah Dan meskipun dia udah tua dia masih aja nih jadi beban keluarga karena gak mau kerja cuy Sementara Pablo seringkali dikatain lemah sama Pierre sampai dia tuh sering banget nangis Ibunya mereka sebenernya tahu tentang Pierre yang suka mencuri uang Namun dia gak bisa ngelakuin apa-apa lantaran Pierre memang merupakan putra pertama kesayangannya Setelah liburan usai Jane kembali ke Saigon untuk sekolah Ibu Jane mengantarnya sampai bus penjemput tiba Lalu sesaat setelah bus tiba di penyeberangan Di waktu yang sama terlihat sebuah mobil mewah milik seorang pemuda asal Tiongkok Ketika itu pemuda tajir yang bernama Tony pun tertuju pada seorang gadis yang berdiri di ujung kapal Ya gadis itu adalah Jane Dengan perlahan Tony pun menghampirinya dan basah-basi nawarin sebat Meskipun Tony merupakan anak orang tajir melintir Nampaknya gak membuat Jane kegatelan cuy Dia malah bersikap dingin pada pria itu Setelah cukup lama mengobrol diketahui bahwa Tony akan pulang ke rumahnya Karena ia baru saja menyelesaikan studinya di Paris Tony pun bilang kalau dia bisa mengantar Jane ke asramanya di Saigon Dan kebetulan rumahnya juga gak berada jauh dari sana Karena diantrinnya pakai mobil yang cukup mewah Jane pun gak bisa menolak tawaran tersebut Singkatnya Jane dan Tony pun kini lagi otw ke sekolahnya Jane Mereka pun mengobrol dan Jane berbohong kepada Tony Bahwa dia saat ini berusia 17 tahun padahal usianya baru 15 Sementara itu si Tony ini ternyata udah berusia 32 tahun cuy Pria itu pun kemudian mulai memberitahu Jane tentang bisnisnya Dan membicarakan hal-hal tentang keluarganya Perlahan tapi pasti Tony pun mulai melancarkan gerakan bawah tanahnya Dan ternyata bersambut baik cuy Namun sayangnya pas udah mulai deket dia malah tiba di asramanya Jane Dan setelah berpamitan Jane pun langsung masuk ke asramanya Di asramanya Jane memberitahu temannya yang bernama Helena tentang Tony Lantas pada kesokan harinya saat Jane mulai pergi ke sekolah Dia melihat mobil Tony yang berada di dekat sekolah itu Tony ternyata benar-benar tertarik cuy sama Jane Dan Tony hari ini datang kembali hanya untuk menemui Jane Jane kemudian mendekat ke mobil Tony dan dia mengecupnya Namun dari luar jendela Dan setelah itu dia pun balik ke sekolah Singkat cerita di hari kamis sore Tony kembali mendatangi asrama Jane Jane pun menghampirinya dan disaksikan dari jauh oleh Helena Mereka pun pergi ke kota Colon yang sering disebut Chinatown di tempat itu Jane juga diajak oleh Tony untuk datang ke sebuah rumah Yang dulu sempat ia tempati semasa sekolah beberapa tahun yang lalu Dan diketahui di tempat itu pula dia sering bersenang-senang Dan melepas ke ting-tingannya cuy Tony pun mengajukan pertanyaan pada Jane dan Jane menjawabnya Namun jawaban dari Jane meyakinkan Tony bahwa Jane masih di bawah umur Tony sempat ingin mengajaknya keluar Namun Jane malah mengajukan diri untuk perlakukan dia Seperti gadis yang pernah dia bawa kesini Alias minta di pusreng cuy Dan layaknya kucing dikasih tulang Tony pun langsung mengerahkan semua tenaganya Untuk menjebol ke ting-tingan dari Jane Lalu ketika udah beres Jane pun rada sedikit menyesal Sementara Tony udah tidur aja nih Setelah kejadian itu mereka pun menjadi sangat dekat Jane mulai bercerita tentang dirinya kepada Tony Dia cerita kalau dia sangat pandai di kelasnya Dia ingin terus melanjutkan sekolahnya dan menjadi seorang penulis yang hebat Namun di sisi lain Jane juga menceritakan betapa banyak masalah yang terjadi dalam rumahnya Dan itu mostly dikarenakan masalah ekonomi Nah disini ternyata Tony juga mengetahui tentang keluarga Jane dari sopirnya Bahkan ayahnya Jane meninggal pun Tony udah mengetahuinya Lantas mereka pun kemudian makan malam di sebuah restoran mewah Jane lalu bercerita bahwa semenjak ayahnya meninggal itulah Keluarganya mulai ditimpa banyak masalah ekonomi Mereka pun berbincang masalah orang Perancis atau bule Yang normalnya gak mau dinikahin sama orang Asia seperti Tony Begitu pula sebaliknya coy Jadi bisa dibilang kalau mereka ingin serius melanjutkan hubungan mereka Maka menurutnya itu impossible lah coy Mendengar hal itu Jane pun hanya bisa tersenyum Dia hanya bilang yaudah biarin aja kita seneng-seneng dulu katanya Namun ketika pulang ke asramanya Kita pun diperlihatkan Jane yang sangat sedih Karena cinta pertamanya yaitu Tony Gak akan pernah bisa abadi Karena terhalang oleh kebiasaan dari adat mereka Singkat cerita Kesokan harinya setelah pulang sekolah Mobil Tony udah siap nih buat menjemput si Jane Dia pun kemudian diantarkan ke color lagi Dan begitu sampai di rumahnya Mereka pun langsung melaksanakan perpus rengan duniawi di depan pintu coy Dan lagi setelah beres Mereka pun kembali makan malam di sebuah restoran Hari demi hari berlalu Selalu mereka habiskan untuk melaksanakan perpus rengan duniawi Lantas di satu weekend Jane kembali ke rumahnya yang berada di Sadek Dengan diantarkan oleh Tony Gak lama kemudian datanglah Jane menemui ibunya Dan pada malam harinya ibunya menemui Jane Dan bertanya dengan agak emosi siapa yang mengantarnya pulang Jane pun mengungkapkan bahwa itu adalah temannya Dan mereka bertemu di penyeberangan waktu itu Lantas tiba-tiba Sang ibu pun menunjukkan surat telegram dari sekolahnya Yang mengatakan bahwa Jane gak berada di sekolah Pada malam selasa dan rabu kemarin Jane pun akhirnya jujur bahwa dia tidur dengan temannya yang tadi siang mengantarnya Mendengar hal itu Piar kakak pertamanya pun meminta ibunya Untuk memberikan Jane sebuah pelajaran Untungnya sang ibu tak memperdulikan perkataan abangnya Dan dia hanya terdiam Jane lantas menceritakan tentang Tony dan juga kekayaannya Namun mereka udah berjanji nih Kalau mereka akan merahasiakan hubungan mereka Karena ada adat yang sangat gak merestukan Lantas beberapa hari kemudian Tony mengundang keluarga Jane untuk dinner di sebuah hotel bintang 5 Di sana Tony mulai menceritakan semuanya kepada mereka tentang keluarganya Namun bangkenya gak ada seorang pun di sana yang tertarik dengan cerita Tony Mereka semua malah sibuk makan karena sejujurnya mereka juga jarang makan makanan enak seperti ini Gak lama kemudian Tony pun akhirnya tersadar nih Bahwa sebenarnya keluarga Jane hanya ingin memanfaatkannya Dan gak mau mengenalnya jauh lebih dalam Lantas setelah itu Tony dan juga Jane kembali ke rumah Tony yang berada di colon Setibanya di sana mereka pun kembali melaksanakan perpus rengan duniawi Namun Jane terlihat tak berekspresi Lantas setelah itu Jane bertanya Berapa Tony biasanya membayar wanita kolingan untuk sekali main Mendengar hal itu Tony pun langsung terus terang Berapa sebenarnya uang yang dibutuhkan oleh ibunya untuk melunasi hutang-hutangnya Jane pun terdiam seketika dan dia lalu mengatakan bahwa ibunya membutuhkan uang 500 ribu Tony lalu mengambil uang dari jasnya dan memberikan kepada Jane Kini mereka udah gak butuh embel-embel cinta lagi sekarang Tony membutuhkan Jane untuk perpus rengan duniawi dan Jane membutuhkan uangnya Tony Lalu keesokan harinya ibu Jane datang ke asrama Dan Jane memberikan uang yang tadi malam diberikan Tony Kini desas-desus tentang hubungan Jane dan juga Tony sudah diketahui oleh semua orang di sekolahnya Mereka semua pun mulai menjauhi Jane karena ia sekarang dicap sebagai anak nakal Jane pun menceritakan hal tersebut kepada Tony Namun meski begitu Jane gak terlalu mempermasalahkannya Karena emang dia anaknya juga bodoh amatan Malam harinya Jane dan Tony pergi ke pelabuhan Melihat sebuah kapal pesiar Jane pun berkata bahwa tahun depan Ia mungkin akan berangkat ke Perancis dan melanjutkan studinya Mendengar hal itu secara tiba-tiba Tony malah memberikan sebuah cincin permata milik almarhumah ibunya Sempat ingin menolak karena pasti mempunyai histori bagi Tony Namun Tony tetap meminta Jane untuk menyimpannya Lalu pada keesokan harinya Tony yang udah sayang banget sama Jane menemui ayahnya Untuk meminta izin menikahi Jane Ayahnya pun langsung tahu kalau Jane adalah gadis asal Perancis Dan dia dengan tegas mengatakan bahwa dia lebih suka melihat Tony mati sendirian Daripada harus menikah dengan orang Perancis Dan ya ayahnya pun bersikeras untuk menolaknya Tony lantas menceritakan segalanya kepada Jane Mereka sempat kepikiran untuk menikah tanpa sepengetahuan ayahnya Tony Namun kalau ketahuan maka Tony gak akan mendapatkan warisan apapun dari ayahnya Dalam hatinya Jane sebenarnya menangis karena sejujurnya dia sangat menyayangi Tony pula Lantas setelah dari pantai mereka pun kembali ke kosan Tony Karena sadar mereka gak akan bisa bersatu Tony pun berkata setiap kali mereka bertemu Tony akan memberikannya sejumlah uang Namun setelah mengatakan hal itu Tony malah tiba-tiba menangis Dan di saat yang haru itu Tony juga akhirnya mengungkapkan Bahwa sebenarnya dirinya akan dijodohkan oleh seorang wanita yang merupakan anak dari sobat karib ayahnya Lantas beberapa hari kemudian Jane kembali ke Sadek untuk bertemu dengan ibunya Sekaligus mengantarkan Pierre berangkat ke Perancis untuk bekerja di sana Sang ibu ketika itu sangat bersedih Sementara Pablo dan Jane merasa sebaliknya Karena memang kepergian Pierre sudah mereka tunggu selama bertahun-tahun yang lalu Lantas beberapa hari kemudian Jane kembali pulang ke colon dan dia menemui Tony Di saat itu terlihat kondisi Tony yang semakin memburuk Ayahnya ternyata sengaja memajukan hari pernikahan Tony menjadi minggu depan Dia pun berjanji pada Jane bahwa setelah menikah mereka pasti akan sering bertemu seperti sekarang Walaupun mungkin intensitasnya rada berkurang Singkat cerita kita pun diperlihatkan pada pernikahan Tony yang digelar cukup meriah Jane pun berada di sana untuk melihat Tony walaupun dari kejauhan Lantas setelah itu Jane pun akhirnya pergi ke rumah ibunya Setibanya di rumah terlihat Pablo yang tengah bersiap-siap Di saat itu Jane juga diminta untuk bersiap karena mereka akan berangkat ke Perancis Di sini kita pun mengetahui bahwa berkat bantuan Tony seluruh keluarga Jane kini bisa pulang ke Perancis Lantas sebelum berangkat ke Perancis Jane datang menemui Tony di colon Namun setelah menunggu di sana sepanjang hari Tony malah tak kunjung datang Kesokan harinya Jane dan keluarganya mulai berangkat ke Perancis Lalu ketika kapal berjalan Jane melihat mobil Tony yang letaknya agak sembunyi Dia pun langsung ngerti bahwa Tony datang ke sana untuk mengucapkan selamat tinggal Walaupun secara gak langsung karena sebenarnya Tony gak sanggup harus mengucapkan salam perpisahan dengannya Lalu di malam harinya Jane pun mulai menangis mengenang Tony Kemudian setelah bertahun-tahun Jane kini telah menjadi penulis yang sangat sukses Dan suatu hari dia mendapatkan telpon dari Tony Dia mengatakan bahwa bahkan setelah menikah dia masih jatuh cinta pada Jane Dan akan terus mencintainya sampai akhir hayatnya Begitu pula dengan Jane yang ternyata memilih untuk gak menikah dengan siapapun Karena perasaan cintanya kepada Tony masih sama seperti dulu Terima kasih telah menonton